Belum pernah sebelumnya dalam sejarah panjang bumi, nasib semua makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh satu spesies saja. Kita, manusia. Peradaban sapiens hanya dalam usianya yang baru sekitar 12 ribu tahun ini kemudian sudah bertanggung jawab untuk kiamatnya banyak sekali spesies. Cepat atau lambat, manusia juga punah juga. Di bumi ini manusia pernah nggak ada. Jadi kalau suatu saat manusia punah, ya nggak apa-apa juga. Manusia sulit untuk beradaptasi dengan perubahan. Apalagi jika terjadi secara spontan. Manusia dipaksa untuk menghadapi normal yang baru. Orang kota menganggap hutan itu bukan kulkas gitu. Mungkin kayak supermarket yang harus dijarah gitu. Plastik yang awalnya adalah barang substitusi untuk menyelamatkan lingkungan, berubah menjadi polutan. Tentu hal itu terjadi karena penciptanya. Kita, manusia. Setiap dua hari sampai bukota Jakarta itu bisa membangun satu candi borobudur banyaknya. Namun, itu benar semua. Ternyata, dampak negatif bagi air dari limbah gaya hidup berpakaian tidak kalah dengan detergen yang kita pakai untuk menjaga penampilan diri. 70 persen persoalan air itu terdampaknya dari limbah domestik. Mungkin orang bakal berpikir, wah, ini sungai, ada limbah industri nih. Padahal sebagian besarnya itu dari limbah rumah tangga. Peradaban manusia sudah menghantarkan spesies-spesies lain menuju kepunahan. Seribu kali lipat lebih cepat dibandingkan proses alaminya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi-sisi alam, adanya manusia itu hukuman gak bang mereka? Pendidikan di sekolah sekarang ini gak memberikan awareness ke kita bahwa kita ini benar-benar ada di ujung tanduk gitu loh. Hakikat sesungguhnya dari pandemi ini adalah bukti bahwa energi kolektif itu benar-benar ada. Suara hati itu dia berdiri sendiri dan dia ngeluruk tanpa bolong. Dia gak punya rombongan. Gak ada rombongan cemburu, gak ada rombongan si takut, gak ada rombongan kuatir, gak ada. Akhirnya ada jeda untuk manusia berhenti melahirkan cinta bagi sesama. Terima kasih.